Oke guys gue disini akan bikin icon yang simple-simple banget terus dari setelah bikin icon kita langsung ke TNS coba upload Oke ikutin terus guys langsung aja ke AI nya di sini sebenarnya dikeluar dengan project itu bisa collection atau bahwa satu-satu gitu ya uploadnya coba di sini gua akan contohin cuma satu-satu di sini gua akan pakai artboardnya 32x32 32x32 ya guys artboardnya setelah itu Oke ini dia artboardnya langsung aja ke telip tool ini gua akan langsung buat sebuah lingkaran sekarang pilih direct selection tool tarik Hai eh ini langsung setelah sudah bentuk seperti ini seperti telur kita pilih convert linkernya Oke perlu dicatat bahwa kalau di TNF itu the non-project icon yang bisa yang diterima itu hanya berwarna eh hanya yang bergaris lain atau klip berwarna hitam gitu guys selain itu dia tidak menerima oke ini kita pilih ke tengah sekiranya udah di tengah kita ini guys Oh nanti-nanti gua akan bikin kayak biar kelihatan bentuk air gitu oke ini langsung aja setelah sudah jadi kayak gini guys kita langsung ke objek expand oke oke ini sebenarnya udah jadi udah bisa di upload ini yang bentuk lainnya tapi untuk kali ini gue pengen bikin yang blip ini akan gue lari ke Pathfinder pilih divide unite yang ini kalian pilih minus front jadi kayak oily oil gitu guys oke setelah sudah seperti ini kita file kita save water drop pilihnya SVG di icon aja sini kali ya oke sekarang cuma satu untuk contoh oke oke jadi nih langsung aja kita lari ke TNF nya TNF nya TNF TNF sih gua dari tadi salah sebut ya TNP The Non Project setelah masuk The Non Project kalian bisa langsung lari disitu kalau kalian udah masuk ke akun kalian bisa langsung pilih upload oh ya untuk bikin akunnya nyusul kalian nanti videonya karena bikin akun di non-project itu juga mudah mudah banget setelah ini pilih upload oke kita pilih individual icon atau collection kalau kalian punya banyak itu bisa langsung collection tapi kali ini cuma untuk contoh gua akan ngasih individual icon kita drop SVG nya file nya tadi dimana icon SVG waterdrop oke nah guys ini pasti ada kesalahan file nya file nya tidak hitam jadi untuk kalian yang bisa apa yang biasa pakai ilustrator itu kalian biasanya berpikir asu warnanya sudah hitam gitu ternyata belum guys ini bisa kita hapus dulu mungkin akan kita benerin kita lihat ini sebenarnya belum hitam guys disini kita lihat guys warnanya oh bukan bukan sorry disini nah dia masih disini harus di non-project itu bener-bener harus hitam harus bener-bener nol 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 bikin icon terus upload di non-project lumayan guys untuk menghasilkan cuan walaupun disini agak lama ya prosesnya tapi lumayan untuk kalian berlatih mana nih lama banget what ada apa kita coba refresh selain di non-project sebenernya ada di icon finder atau flight icon cuma teknisnya agak lumayan tapi kalau untuk yang baru mau mulai itu gue saranin coba di non-project karena dia ya ini guys udah masuk tadi jadi kalau kalian tidak apa tidak sesuai dengan apa yang diminta dengan non-project itu pasti langsung dapet feedback tapi kalau memang sesuai kalian udah langsung bisa oh iya ini oke bisa kita tulis aja coba water drop nama nama icon nya new text nya water nature ekologi jadi kalau non-project itu maksimal text nya cuma 5 disitu ada tuh tulisannya one to five text ekologi live oke jadi mudah guys mudah banget creative common atau public common kalau ini untuk yang gratis free kalau kita coba creative common ini guys langsung aja di submit ini sudah di submit tinggal tunggu prosesnya cuma memang kalau di non-project itu prosesnya lumayan lama itu sampai 18 minggu berarti berapa bulan ya ya hitung sendirilah jadi gitu guys selain kemarin di video sebelumnya gue ngomong bisa upload di shutterstock kalau shutterstock itu bisa video footage vector ataupun foto tapi kalau di khusus non-project ini untuk icon icon yang cuma lines atau glip warna hitam itu mudah banget untuk kalian upload disini kalau memang kalian berminat di bidang icon untuk pemula baru mulai cobain dulu di non-project untuk pelatihan kalian siapa tau bisa menghasilkan guys oke segitu dulu tips dari gue tutorial dari gue sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati